Halo, info update baru-baru ini Didatangi pengantin yang bertepu hingga 65 juta Dilancar dari wartakotalife.com, Kamis 6 Februari 2020 Isna ini tak menyangka hari bersejarah dalam hidupnya berakhir ambiar Bagaimana tidak, setelah mengeluarkan uang puluhan juta untuk pesta pernikahannya dengan wanita pujaan Dirinya harus menelan pil pahit Bayangkan pesta indah nanbahagia harus terselip Kesedihan lantaran merasa ditipu oleh wedding organizer Pandamanda milik Anwar Awalnya, Isna ini mengaku dirinya mengetahui WO Pandamanda dari jaring media sosial Instagram Ketika itu, WO Pandamanda menawarkan desa panitia pernikahan dengan biaya murah Isna ini mengaku tertarik dan memutuskan menggunakan WO Pandamanda untuk mengurus segala macam persiapan pernikahannya Jadi, tidak pernah ada pikiran yang negatif, kata Isna ini saat dihubungi wartakotalife selasai 4 Februari 2020 Karena perusahaan terhadap WO itu, Isna ini pun memesan cesa untuk pendaikan pada 2 Februari 2020 Karena itu adalah tanggal cantik Berikut adalah video amatir luapan emosi korban kepada owner Pandamanda Saya tuh, udah berapa jam lagi saya mau mulai Itu akar Sakral Kamu Isna bukan sih? Isna kan? Gak ada, gak ada agamanya Gimana kalau seandainya kamu di posisi saya Gimana? Apa yang kamu lakuin? Semua orang tuh, ngeliat gak ada makanannya orang banyak Itu gedung Sekarang saya tanya, baik-baik sama kamu Apa yang kamu lakuin kalau kayak gitu? Sekandainya saya WO-nya Kamu kliennya Kamu udah bayar ke saya selunas Apa yang kamu lakuin ke saya? Saya tanya balik ke kamu Omongan tuh bos Kita minta balik Masih kita kan kasih Kasi apa? Hah? Pemensasi kerugian, mbak Enggak cuma itu Lu harus masuk Harus penjara lu Kerugian apa? Saya malu Semuanya Malu Ini malu Undangan Bukannya sebuah kerugian materi aja Undangan Saya gak bakal dateng malam-malam kesini Sampai saya masih dandan Kalau saya bener-bener gak sakit hati Buka saya kok taruh dimana Buka saya kok taruh dimana Bukanya Jangan pelalapun Kamu berpendidikan gak sih? Kamu berpendidikan Islam Otak kamu dimana Nurani? Kamu dimana? Otaknya lagi direntalin, neng Terus saya tanya Kalau kamu jadi saya Gimana? Harus ngebalikin kayak gimana? Apa cuma materi doang? Menurut saya sih enggak Ini fatal Nikah Bukan ulang tahun Bukan festa-pesta party Sakral Itu di depan Allah Depan masjid saya Nikah Bahkan di dalam masjid pun Gak ada satu Dari panda-manda pun yang datang Gak ada makanan Itu tamu banyak Orang tuh pada ngeliatin Saksiin semuanya Gudukan ditambah Kemarin terakhir VIP Saya tambah 50 pikes Ingat gak? Masih ada bukti transfernya Sekarang gila pertanyaan saya Apa yang kamu lakuin ke saya Kalau taning itu gitu Tanggung jawabnya apa? Iya dari semuanya lah Tim kamu, management kamu Kamu juga pribadi Tentang aku yang salah Semuanya penanggung jawab kamu Lihat dia di draft undangan Di draft buku Penanggung jawab Anwar Mana buktinya tanggung jawab kamu? Buktinya mana tanggung jawab Kamu ditelepon gak bisa Semuanya pada telepon Gak diangkat sama sekali Apa tanggung jawabnya? Kamu owner loh Berpendidikan Kamu muslim Apa tanggung jawab kamu? Ya ngomong dong Ngomong dong Ngomong Ngomong apa? Ngomong Kita pasti akan memberikan lagi Kompensasinya lagi mbak Kalau perlu emang acaranya kita ulang Ya kita ulang Ulang Bikin malu Itu Emang lo kira itu apaan? Kira urangan harian bisa diulang lo PA Itu hajatan Bukan bisa diulang Kan saya udah bilang berkali-kali Sampai tanggal 30 Saya datang ke galeri Sampai fitting Saya tanyain lagi Mas Anwar ini udah gini-gini Iya oke 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 Insya Allah Insya Allah lancar kok Insya Allah lancar Ini udah disiapin semuanya Mana buktinya? Apa tanggung jawab kamu sebagai owner? Kamu tuh berpendidikan Jawab pertanyaan saya Jawab pertanyaan saya Saya mulai nikah itu jam 4 Jam 4 udah mulai nikah Saya udah ditefonin sama orang gedung Jam 2 dekor belum datang Sampai setengah jam ditungguin Kalau emang gak datang Mau dicopot dekor yang lama Sampai jam 4 Gak datang juga dekor Sampai saya akad Saya akad di masjid Itu yang Yang ngeorganisir itu dari Si gedung Bukan dari pandamanda Dan dari pandamanda Gak ada satupun orang yang datang Kecuali yang make up Terus Yang kedua Apa? Catering Dari mulai resepsi Sampai akhir Sampai setengah 10 Itu gak ada yang datang catering Sekalipun Mau taruh dimana muka saya Dan keluarga saya pak Sekarang saya tanya ke bapak ya Kalau seandai bapak Punya hajat Anak bapak nikah Terus tiba-tiba Bapak udah mempersiapkan Sedemikian rupa Bapak pake nih W.O. Pandamanda Iya Enggak saya cerita nih ke bapak Iya Mesti ngeluapin Apa yang saya rasain gitu pak Ya Sekarang saya Saya cerita ke bapak Saya sering Kalau seandai bapak punya anak Malu Malu Ya udah pasti Ya udah pasti Gamanan ya pak Gamanan Udah pake tim dari W.O. Manda-manda Ini ownernya Anwar Kenang jawabnya dia Tapi dari mulai sebelum akar Itu dari jam 2 Itu gak ada sama sekali dekor Dekornya gak ada Sampai saya diteleponin terus sama orang gedung Gak dateng-dateng di dekor Catering juga belum dateng Sampai udah hari akatnya jam 4 Itu kan siapat jam 4 Jam 4 itu juga gak ada juga dekor Dateng dekor Cuma dekor pelaminan doang Terus kemudian gak dateng sama sekali catering Sampai Kita dandan lagi Mau resepsi Catering belum juga dateng Belum ada catering sama sekali Belum ada makanan sama sekali Sampai setengah 10 MC-nya itu selesai Gedungnya itu selesai Catering juga sama sekali gak dateng Sedangkan kita udah ngasih uang Udah bayar lunas Sekitar 65 jutaan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax